JARANG Nih Ngomongin soal keluarga Chief Eric jarang ngomong soal keluarga Saya sendiri Sering ngeliat bro Eric sama keluarga Menyenangkan Sekali gitu dan saya kan kenal semua ya Anak-anak bro Eric Istri Mbak Lisa juga Tapi di publik gak keliatan Tapi justru jarang Kelihatan gitu ya Jalan keliatan padahal Instagram saya juga gak ada Padahal saya kan sering bareng ada disitu juga ya Dan Berada di tengah keluarganya bro Eric itu Menyenangkan gitu anak-anaknya santun Dengan karakternya masing-masing Dengan gayanya yang kadang-kadang lucu Kadang-kadang kocak gitu ya Tapi memang kayaknya Bro Eric agak Menjaga privacy gitu Ya Saya bukan Apalah Malu Mengenai keluarga saya Saya bangga sekali Ya udah pasti Termasuk ibu saya Almarhum bapak saya Sekarang kan Saya juga Buat statement secara publik gitu Keluarga saya Ya itu Luar biasa Itu sesuatu Roh Yang tadi Kadang-kadang kita pulang kantor Kita capai Ketemu Nah Nah cuman memang Saya tuh Sangat membatasi Karena begini loh Saya tidak mau Anak-anak saya Mendapat pressure Sebagai anak Eric Tohir Nah justru saya Mendidik mereka tuh Kebalikan Bahwa Ya mereka itu Ya biasa aja Tapi bukan Biasa Dalam berprestasi Atau sekolah Tapi secara kehidupan Harus Biasa aja Humble aja Ya kelihatan itu Saya gak mau mereka itu Oh Anaknya pemilik Inter Milan Presidente Oh anaknya menteri Oh Punya perusahaan ini Enggak Justru saya Inikan ke mereka Justru Eh Ini saya Kamu Gimana Walaupun saya bilang Mungkin suatu hari Ini juga jadi milik kamu Tapi Ya saya juga gak mau Apa yang saya Kerjakan ini Juga kamu mendapatkan Dengan mudah Ya Atau misalnya Kamu harus menjadi pressure Karena bapaknya si Eric Tohir Wah jadi dia pressure Jangan juga Just be yourself Ya Jadi Saya Protektif ke keluarga Bukan karena Apa-apa Justru Saya Ingin Tadi Anak-anak saya Tidak terbebani Biarkan mereka Menjadi dirinya Mereka juga Menjadi Atau mendapatkan Cita-cita yang mereka mau Tapi saya coba Taruh fondasinya Apa fondasinya Kerja keras Mesti Expert di bidangnya Mesti Humble Semua-semua itu Mesti tanggung jawab Nah itu yang kita coba Dan saya beberapa kali melihat Bukan melihat Mendengar Dan melihat sendiri Bahwa Bro Eric itu Kalau nasihatin itu Benar-benar yang Membuat anaknya harus bisa Mandiri lah Jangan gampangan Ya kan kita sama Kita hidup ini kan Kan gak ada yang tahu Umurnya Kalau mereka sangat tergantung Sama kita Terus kita nanti Tidak bisa Kan kasihan juga mereka Dan itu yang menurut saya Banyak kegagalan Kita sebagai orang tua Tidak mempersiapkan Anaknya Supaya Bisa Tadi Keluar dari comfort zone Atau Memang Lebih Lebih merasa dekat Sama Dengerin Cerita selengkapnya Di podcast Aruna Arjuna Hanya di aplikasi noise Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih